Jadwal Timnas Indonesia VS Burundi Jilid 2, Erick Thohir minta supporter penuhi stadion. Timnas Indonesia bakal kembali akan melawan Burundi dalam laga FIFA Matchday bulan Maret tahun 2023. Seperti yang diketahui, PSSI sebelumnya kesulitan untuk menemukan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Hingga akhirnya terpilihlah Timnas Burundi, atas dasar itu pula, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Burundi sebanyak dua kali. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda mampu mendapatkan hasil poisitif. Timnas Indonesia sukses menumbangkan Burundi dengan skor 3-1 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Selanjutnya, Timnas Indonesia harus kembali meladeni Burundi pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Pertandingan nantinya digelar di tempat yang sama yakni Stadion Patriot. Dalam hal ini, sebuah permintaan khusus dilontarkan oleh Sinta Aeyong. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin para pemainnya tampil lebih profesional lagi ketika kembali melawan Burundi. Saya tegaskan kepada para pemain untuk lebih profesional ya selama 90 menit. Di pertandingan tadi, bagaimanapun caranya harus meraih kemenangan. Memang persiapan kita cuma 3 hari saya tapi saya ingin apply latihan kita selama ini. Dan para pemain melakukannya dengan baik hari ini, kata Sinta Aeyong. Di sisi lain, sebuah dukungan juga diberikan Erik Thohir selaku ketua umum PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun berharap Timnas Indonesia kembali mendapatkan dukungan dari SWOTER. Bahkan Erik Thohir meminta supporter untuk memenuhi stadion nantinya. Recap FIFA Matchday Timnas Indonesia VS Burundi hari ini, Alhamdulillah 3-1 untuk Garuda kita, Di pertandingan berikutnya kita penuhi stadion, Nyanyikan Indonesia Raya dengan haru dan bangga, Kita nyalakan lagi api semangat di dada Garuda, Tulis Erik Thohir, di lansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. PSSI sudah komunikasi dengan KNVB, Bek Gahar Wolves segera gabung Timnas Indonesia? Sinyal merapatnya Justin Hupner ke Timnas Indonesia disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisya. Bahkan, Ratu Tisya mengaku, Sudah berkomunikasi dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, Terkait gabungnya Bek Gahar Wolves, Justin Hupner ke Timnas Indonesia. Sehingga, dirinya berharap, Justin Hupner secepatnya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami berharap secepatnya bisa bergabung, Sudah komunikasi dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, Secara konsen legal Justin Hupner sudah setuju gabung, Jadi pegangannya dokumen legal, Ujar Ratu Tisya. Berdasarkan regulasi FIFA, Justin Hupner masih miliki peluang untuk membela skuad Garuda. Kami berbicara berdasarkan pasal, Berdasarkan regulasi FIFA tidak ada masalah, Bebernya. Ada pasal 9 yang menyebut bahwa sebelum berusia 20 tahun itu tidak masalah, Jadi ini bukan pendapat kami, terangnya. Bek Gahar Wolves, Justin Hupner rela mengubah status keluarga negaraan Demi gabung dengan Timnas Indonesia. Pemain blasteran Indonesia Belanda ini bahkan mengabaikan Timnas Belanda U21 Dan memilih Timnas Indonesia. Sehingga, Timnas Indonesia disebut-sebut ketiban rejeki. Alasan pemain dengan tinggi 1,87 meter memilih Timnas Indonesia cukup konkret. Justin Hupner merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ia mendapatkan darah keturunan Indonesia dari ayahnya, Sementara ibunya merupakan warga Belanda asli. Ayah saya orang Indonesia sepenuhnya, Ibu saya Belanda sepenuhnya, kata Justin Hupner. Opa dan om aku juga berasal dari Indonesia, Dari pihak ayahku semuanya dari Indonesia, sambungnya. Aku ada keluarga di Jakarta dan di Makassar, ungkap Justin Hupner. Di level Kometisi Club, Bek 1 ini merupakan pemain dari Wolves kelompok usia 21, U21. Pengalaman sang pemain tentu akan jadi tambahan positif bagi Timnas Indonesia. Pria dengan tinggi 1,87 meter ini diketahui sudah mainkan 22 laga bersama Wolves. Dia mentas di kasta kedua Liga Inggris, dan telah sumbang satu asis. Diketahui pula jika pria kelahiran Den Bos ini pernah bermain dengan Van Dijk. Penelusuran ini diketahui lewat laman transfer mat, untuk kategori rekan satu tim. Namun Van Dijk yang dimaksud bukanlah Bek gahar Liverpool. Melainkan Maxwell Fadik, yang berposisi sebagai Bek kiri dan pernah bela Timnas Belanda. Terkait perubahan status keluarga negaraan Justin Hupner, sudah menemukan titik terang. Bek yang akan mentas bersama Timnas Belanda pada akhir Maret tahun 2023, sudah dapat persetujuan naturalisasi dari Komisi 3 dan Komisi XDPRRI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa sidang 4 tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023 pada selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Namun ada polemik yang sedikit berkembang, Justin yang masuk proyeksi Timnas U21 untuk Piala Dunia U20 masih bela Timnas Belanda U21. Selain Justin Hupner, Ivar Jenner dan Rafael Struik juga masuk dalam pembahasan Komisi 3 dan Komisi XDPRRI. Keduanya juga disiapkan membela Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023. Mereka kini tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, untuk kemudian menjalani sumpah WNI di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham.